Intro Personal Seventon Hellman dan Bani meninggal dunia, Ivan masih trauma Kepergian Muhammad Awalpur, Bani dan Hellman sekumbang untuk selama-lamanya akibat tsunami Selat Sunda Membuat sang vokalis grup band Seventon, Riavian Fajar Shah atau Ivan terpukul Sampai saat ini Ivan masih trauma Selain ditinggal Bani dan Hellman, Ivan harus ikut mencari keberadaan istri, adik kembarnya, adik ipar, serta keponakan yang masih belum ditemukan Ivan sendiri masih trauma, masih mencari, tutur Yulia Dian, perwakilan manajer dari grup band Seventon, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu 23 Desember 2018 Dia kesana berangkat bersama keluarganya, bukan cuma sama bandnya Dia ketanjung lesung sama istrinya dan adik kembarnya Adik kembarnya juga bawa anak dan istrinya gitu, ucapnya Mengenai upaya penyelamatan sendiri, Yulia menyatakan bahwa sejak semalam sudah ada tim yang berangkat ke lokasi Akan tetapi, tertutupnya akses jalan membuat mereka sulit menggapai lokasi kejadian yang dialami oleh para personel, serta kru dari Seventon Akan tetapi, Yulia memastikan bahwa tak lama lagi timnya akan segera sampai di sana Mengingat dibutuhkannya segera bala bantuan, lantaran trauma berat kini tengah dialami oleh para anak asuhnya Dari semalam tim sudah ada yang berangkat ke lokasi, cuma kendala belum bisa dijangkau Akses menuju tempat itu sulit dijangkau karena mungkin orang pada panik dari sana dan tertutup akses ke sana karena bencana itu, katanya Jadi, direncanakan sekitar sejam lagi tim kita akan sampai di sana karena anak-anak di situ mengalami trauma dengan keadaan, ucapnya, dimuatokezone.com Seperti diketahui jumlah korban tewas dan luka-luka, serta kerusakan bangunan akibat tsunami yang menerjang wilayah pantai di Selat Sunda terus bertambah Data sementara yang berhasil dihimpun Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, hingga Minggu 23 Desember 2018, pukul 16 WIB tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka dan 28 orang hilang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho mengatakan, jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena belum semua korban berhasil dievakuasi